Al-Fatihah 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 Hamba mengatakan Dengan tangannya Ya Rab Engkau lebih tahu Maka dia berfirman Pada keabadian inilah Pada kedimatan inilah Jadi maksudnya Disuruh berhenti Sudah berhenti baca Dia tidak tahu Dia sudah sampai Derajat yang mana nih Lalu dia mengatakan Ya Rab Terserah kamu Kalau suruh berhenti Ya berhenti Kalau suruh baca Ya baca Ayat yang biasa dibaca di dunia jadi kalau makin sering menghatam berarti makin banyak yang kita bacakan makin tinggi derajatnya sampai di derajat surga Firdaus dia tidak sadar lalu Allah mengatakan disinilah keabadian disinilah kenikmatan yang kau dapatkan maka masuk surga Firdaus hanya membaca 10 ayat per hari bayangin tadi kalau kayak kasus lampu merah lagi antri mau bayar parkiran banyak kasus ini banyak kasus antri mau wudu orang lagi antri 5 orang nunggu gak usah lihat orang gulung celana orang pakai sendal apa buka HP baca Quran sesuatu yang bermanfaat teman-teman mulai sekarang harus ubah persepsi kita yang selalu malas-malasan nih karena kalau kita gak paksain diri gak buatin program kita gak masukkan firman Allah orang yang berusaha menuju ke jalan-jalan kami kami akan pandu ke jalan-jalan kami kata ulama tafsir yang dimaksud dengan kami akan pandu ke jalan-jalan kami kalau seseorang sudah memaksakan dirinya untuk masuk ke dalam sebuah program ibadah nanti Allah akan buat dalam program itu dalam ibadah itu banyak program lain-lain seperti kasus seringnya dia baca Quran misalnya mungkin kalau antri belum pernah coba-coba baca Quran deh antara azad dan ikumah coba baca Quran misalnya nanti kalau kita rutinkan Allah akan mudahkan kita punya ide-ide baca Quran seperti tadi saya bilang di lampu merah lagi nunggu wudu ada muncul ide di situ seribu program akan keluar nanti tiba-tiba kita berfikir bagi ini Al-Quran tiba-tiba ini tiba-tiba itu banyak hal, banyak hal nanti mungkin kalau sudah sering dibaca terprogram lagi untuk menghafalnya dan seterusnya seringnya kita bersodakah akan membuat lahirnya program-program di sodakah itu tanpa kita mungkin orang lain tidak pernah terfikir kita pun tidak terfikir tapi akan muncul ide di situ sama dengan puasa sama dengan zakat sama dengan segala hal itu akan kalau kita sudah biasa buat program di situ sudah biasa lakukan akan datang program-programnya Allah Azza'ajal mudahkan terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! Terima kasih.